Kita ke sorotan lainnya, saudara, seorang pria difabel di Kendal, Jawa Tengah mampu memodifikasi sepeda motor yang dapat dikendarai oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Nah ini bahkan pesanan modifikasi motor ini semakin banyak berdatangan dari luar Kabupaten Kendal. Keterbatasan fisik bukanlah alasan bagi Sugeng Priyono, warga desa Merbuh, kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah, untuk berpangku tangan. Dengan menggunakan keahliannya dalam memperbaiki barang-barang elektronik, ia bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Sugeng juga bisa memperbaiki furnitur dan semua dikuasainya secara otoridak. Namun, pandemi COVID-19 membuat usaha yang ditekuninya mulai sepi. Tak mau patah semangat, Sugeng pun menekuni pekerjaan lain, yakni memodifikasi sepeda motor rakitan yang dapat dikendarai para difabel untuk bekerja. Sepeda motor ditambahkan satu roda tambahan sebelah kiri yang bisa digunakan untuk tempat barang atau penumpang. Kreatifitasnya ini mendapatkan sambutan baik. Hingga kini, sudah empat sepeda motor yang ia modifikasi sesuai dengan pesanan. Pemesannya pun bukan hanya datang dari Kabupaten Kendal, ada juga dari Demak dan Magelang. Ketika pandemi ini, corona, jadi aktivitas untuk berkumpulnya kan dikurangi. Jadi untuk sound system majatan kan nggak ada. Jadi untuk itu terus beralih mencoba untuk buat motor roda tiga itu untuk difabel. Meskipun sudah disibukan dengan pekerjaan modifikasi sepeda motor, hingga kini Sugeng masih menerima perbaikan gitar dan sound system. Semua dilakukannya dengan penuh semangat agar ia dan keluarganya bisa tetap menyambung hidup. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!